Jadi orang-orang yang tidak ngeh terhadap polemik nasab ini ketika diberi opini oleh Ba'alwi Maka mereka adem lagi dan justru berpihak kepada Ba'alwi Apa-apaan ini, gak ada hujan, gak ada angin, ngorek-ngorek nasab orang Apa-apaan ini, hal-hal remeh temeh kok dimunculkan Apa-apaan ini, mengganggu saja dan seterusnya Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Baik kita lihat bagaimana sebuah narasi diolah oleh sebuah akun anonim tidak bernama yang disebar-sebarkan di internet Menyanggah Haji Iman Tudi, menyanggah Raji Roma Irama, menyanggah Prof. Mahfud MD Dan menyanggah orang-orang yang kontrak dengan Ba'alwi, dengan narasi yang ciamik Mantap, bagus, bolehlah Bagian pelajaran sastranya atau mengarangnya, mengarang persuasif maksudnya itu dapat nilai 90 Kita ambil satu contoh rangkaian kata dari surat narasi anonim ini Narasi yang dibangun antara lain bahwa trah Ba'alwi merupakan keturunan Yahudi Keturunan imigran Yaman yang sama sekali tak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Antek-antek penjajah Belanda, pengkhianat bangsa dan ingin menjajah Indonesia Lihat kata-kata narasi yang dibangun Artinya apa? Mereka menuduh bahwa ini adalah sebuah karangan Sebuah narasi yang diadakan Artinya hanya hayalan sekelompok orang yang ingin menghancurkan Ba'alwi Artinya yang dimulakan Allah SWT beda narasi dengan argumentasi Nah dulu waktu pelajaran bahasa Indonesia ada karangan itu narasi, ada karangan itu argumentasi Kalau narasi itu hanya bercerita saja, mengarang bebas Tetapi kalau argumentasi itu ada argumennya, ada datanya, ada faktanya, dan ilmiah Jadi kalau Ba'alwi mengatakan narasi itu tidak benar Ini argumentasi Argumentasi yang dimunculkan adalah bahwa bla 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 Tuh, kalau gitu, itu pasti ilmiah Narasi yang dibangun, bla bla bla, Ba'alwi merupakan keturunan Yahudi Bos, itu bukan narasi, bukan karangan bebas Tapi memang ada hasil penelitian DNA-nya Monggo dibuka di family tree DNA Di hasil-hasil tes DNA, Ba'alwi di seluruh dunia Memang mengarahnya pada haplogroup G Yang merupakan haplogroup bersama, kakek bersama dengan Yahudi Nah ini fakta mau gimana lagi? Silahkan dibantah di bagian DNA-nya Ini bukan narasi, bos Ini fakta ilmiah Data argumentasi Satu, kemudian keturunan imigran Yaman yang sama sekali tak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Untuk keturunan imigran Yaman itu bukan narasi Itu argumentasi, itu kenyataan Mereka berkakek moyang orang Yaman Keturunan Yaman, Adromau, Tarim, dan lain-lain Itu fakta Jadi kalau disebut imigran, jangan marah Jangan bilang narasi Itu argumentasi ilmiah Keturunan Maksudnya keturunan mau diakui asli Ya, itu namanya mengada-ada Kemudian ada Kata-kata tidak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kampanye kita bukan menghapus peran Ba'alwi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Tetapi hanya meng-counter klaim-klaim Ba'alwi Yang berlebihan seolah-olah semua adalah hasil daripada kakek moyang Ba'alwi Tapi mereka putar balikan Menafikan peran Ba'alwi dalam kemerdekaan Indonesia Jangankan Ba'alwi Maling rampok, pelacur, dan lain-lain pun punya peran Mereka membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia Apalagi Ba'alwi Itu kita tidak nafikan Hanya klaim-klaim mereka ini yang membahayakan ini Yang menjadikan kita naik darah Naik hitam, sebel, enak Dengan oknum-oknum Ba'alwi ini Sehingga muncul Apa peran Anda? Itu loh Jangan diputar balikan lagi Kemudian ada lagi kata-kata Antek-antek penjajah Belanda Itu dikatakan oleh pihak Ba'alwi Atau pendukung Ba'alwi Dalam pembelaannya Kita ini dikatakan antek Belanda Aduh, aduh, aduh Itu disebut narasi atau karangan Atau kasarannya hoax Nah, mereka rupanya menutupi Siapa dimaksud antek-antek penjajah Belanda itu? Ya, yang menjadi anteknya Yang bekerja sama dengan Belanda Menyerang atau memadamkan api Perjuangan pribumi melawan Belanda Siapa itu? Habib Usman bin Yahya Silahkan dibuka Literaturnya, sejarah-sejarahnya Apa betul dia antek Belanda Ataukah dia berjuang melawan Belanda? Dan kemudian ada kata-kata Yang mereka tidak terima Pengkhianat bangsa Kami tidak mengkhianat Tidak ada kami mengkhianat bangsa Indonesia Buka buku sejarahnya, bos Siapa itu? Habib Al-Ghadri Ia enak-enakan mendapatkan gelar Kenaikan pangkat di Belanda Oleh pemerintah Belanda Pada saat Belanda menyerang Indonesia Apa itu? Bukan pengkhianat, bos Ada juga Habib Usman bin Yahya Ia enak-enakan Makan enak, tidur nyaman Di gedung pemerintahan Belanda Dan mengharamkan perjuangan Kemerdekaan rakyat Cilegon Melawan Belanda Apa itu? Bukan pengkhianat, bos Itu bolehlah kita bicara oknum Tetapi kalau ditolak seluruhnya Anda juga pura-pura tuli Pura-pura buta Pura-pura bego Dan kemudian ada kata-kata yang Bahalui tidak terima Yaitu Ingin menjajah Indonesia Bolehlah Kalau tidak dalam tanda kutip Mereka tidak terima Tetapi Penjajahan kalian itu Memang sudah kita rasakan Faktanya Bukan narasi loh Bukan karangan bebas Faktanya memang ada penjajahan spiritual Tual di Indonesia oleh Kauan Anda Bagaimana peribumi Indonesia Menghambak kepada keluarga Anda Bagaimana mereka menciumi kaki keluarga Anda Bagaimana mereka menjelati ludah keluarga Anda Bagaimana mereka menciumi tempat duduk keluarga Anda Bagaimana mereka siap mati demi keluarga Anda Apa itu bukan Usaha-usaha Menghegemoni Indonesia Menjajah Indonesia Kalau Anda Terjemahkan penjajahan itu Sebagai penyerangan Istana Negara oleh Kekuatan bersenjata Ya jauh Ya itu namanya Pemelintiran Kata-kata Anda benar Tetapi Membodohi orang saja Nggak mungkin Pak Alwi menyerang Indonesia Dengan Kekuatan militer Tetapi Dengan penjajahan spiritual ini Maka kita sedang berjuang Jadi Anda harus mengaku itu Karena kita yang merasakan Baru satu paragraf loh Ini surat ini Disebar-sebar ke seluruh media sosial Dibaca oleh orang-orang awam Yang tidak mengerti masalah Polemik nasab Dan mereka Renyuh Dengan keluh kesah Anda Yang merasa dibegitukan itu Ternyata jika mereka Membaca sejarah yang benar Justru Anda lah Si penulis surat kaum Mbak Alwini Yang memutar balikan fakta Kemudian ada lagi Dalam surat Anda Mengatakan Ada kelompok Yang berusaha membangkitkan Kebencian Mencabalah ini orang Tidak punya otak Kira-kira begitulah Sumpah serapahnya Dan rayuan-rayuan Kepada orang awam Persuasi-persuasi Manipulasi Manipulasi informasi Kepada orang awam Yang baru Melek Polemik nasab Kalau belum-belum Sudah dikasih Narasi seperti ini Orang awam Jadi Benci terhadap Benci terhadap Penjuang Pembebasan Penjajahan Spiritual Bali Atau Yang menggugat nasab Bali Langsung membenci itu Jadi Si penulis surat ini Mengatakan Berupaya Menciptakan Permusuhan Antara sesama Anak bangsa Masya Allah Pinter ini orang Emang Oke kita Sanggah ya Kita jelaskan Ya sebenarnya Jadi orang ini Membayangkan Pak Alwi itu Sebagai Misal Orang baik Tidak pernah Punya salah Tidak pernah Punya Tingkah Macem-macem Tidak pernah Aneh Di mata masyarakat Gambarnya Beginilah Seperti Orang Jawa Dan orang Sunda Di Indonesia Ini kan Adem-ayem aja Sekarang kan Tidak ada Sesuatu Yang membuat Mereka bermusuhan Tiba-tiba Ada Kelompok Yang Menggembar-gemburkan Permusuhan Terhadap Etnis Jawa Misalnya Di Youtube Dimana Pokoknya Kita harus Membebaskan Dari penjajahan Jawa Penjajahan Orang Jawa Orang Jawa itu Gini-gini Gini-gini Jangan mau Diatur oleh Orang Jawa Terus Dimongkar Keburukan-keburukan Sejarah-sejarah Jawa Dan seterusnya Terus Seperti itu Nah Pak Alwi itu Ingin Dibuat Cerita Begitu Kalau Misalnya Sekarang ini Ada orang Bernarasi Seperti itu Tentang Sungguh Jawa Ya inilah Yang disebut Membangkitkan Kebencian Rasial Terhadap Suatu Etnis Orang Orang Jawa Nggak ngapa-ngapain Di fitnah Habis-habisan Karena mereka Tidak Ngapa-ngapain Kok adem Ayo Baik-baik Aja Fine-fine Aja Akhlaknya Bagus-bagus Aja Tidak Rasis Tidak Disebut Rasis Rasis Tidak 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 Rumahnya Tinggi-tinggi Tinggi Dan Kasar Terhadap Pekerja-pekerjanya Yang Peribumi Atau Eklusif Tinggalnya Hanya Mau dengan Sekelompok Mereka Saja Dan mereka Sudah habis Di tahun 99 Reformasi Itu Dan setelah Itu Mereka Sadar diri Dan sekarang Mulai Membau Itu Rasisme Dulu Itu Karena Mungkin Ada Pemicunya Kecemburuan Sosial Lebih Kaya Dan lain-lain Padahal Mereka Tidak Merasa Mereka Ya Sukses Di ekonomi Karena Diband Dicegah Di bidang Militer Di bidang Pemerintahan Di bidang-bidang Lain oleh Suwako Tidak Boleh Maka Larinya Ke ekonomi Tetapi Itu Kepentingan Mereka Saja Tidak Berusaha Mengklaim Ini Dan Itu Tetapi Kalau Kita Lihat Pak Alwi Kenapa Peribumi Menjadi Bangkit Karena Sikapnya Itu Akhlaknya Itu Tidak Baik-baik Saja Tidak Seperti Isu Misalnya Etnis Jawa Tadi Atau Etnis Tionghoa Sekarang Ini Justru Mereka Itu Sekarang Belaku Banyak Tingkah Banyak Ngatur Banyak Mendoktrin Banyak Mengklaim Dan Kelakuan Kelakuan Yang Rasis Yang Dimulai Dari Mereka Contohnya Apa Rasisme Dalam Pernikahan Kita Tidak Boleh Menikah Dengan Warga Peribumi Atau Ajam Wanita Kita Tidak Boleh Dinikahi Oleh Warga Peribumi Indonesia Nusantara Asli Sini Tidak Boleh Atau Disebut Ajam Itu Tidak Boleh Haram Bahkan Kalau Terjadi Dianggap Zina Harus Diceraikan Itu kan Rasis Dan Ini Mereka Berbaur Mengkampanyekan Mendoktrinkan Kepada Warga Peribumi Mukibin Mukibinnya Itu Dikatain Begitu Kemudian Kemudian Masalah Kasta Kita Lebih Mulia Daripada Yang Bukan Keturunan Nabi Karena Dalam Zat Kita Dalam Darah Kita Tidak Bisa Diganggu Gugat Itu pun Sudah Rasis Kasta Kasta Merasa Lebih Mulia Bahkan Dari Kiai Sendiripun Dari Orang Termulia Di Nusantara Sedikitpun Tidak Ada Apa-apanya Dan Semua Doktrin Doktrin Yang Menempatkan Peribumi Nusantara Sebagai Kelas Kedua Sebagai Penghamba Kepada Keluarga Nabi Sebagai Pengkhidmat Pelayan Keluarga Nabi Sebagai Orang Yang Sesat Jika Tidak Ikut Keluarga Nabi Dalam Kurung Kami-kami Ini Para Habain Nah Semua Doktrin Semua Cerama-cerama Semua Kelakuan-kelakuan Itu Sudah Berjalan Sekian Lama Dan Maunya Para Mahalui Ini Dianggap Tidak Ada Apa-apa Adem Aim Aja Kami Fain Fain Aja Kami Berahlak Baik-baik Saja Ya Ente Kan Yang Menjalankan Yang Kita Yang Merasakan Bos Kita Yang Merasa Terkungkung Bos Tanya G.H.I. Madudin Kok Kenapa Dia Protes Kenapa Sampai G.H.I. Madudin Muncul Karena Ada Kesombongan Kesembongan Para Habait Karena Ada Rasisme Dari Ba'alui Karena Ada Hegemoni Dari Ba'alui Ini Jangan Tidak Diakui Bos Masya Allah Maunya Maunya Dianggap Sama Dengan Etnis Lain Yang Baik-baik Saja Berperilaku Baik Fine Fine Aja Etnis Cina Etnis Jawa Etnis Sunda Ya Mereka Orang-orang Baik Kenapa Harus Diusik Tetapi Anda Adalah Orang Belagu Membahayakan Merugikan Bangsa Indonesia Kalau Begini Caranya Maka Kita Harus Bangkit Begitu Harus Melawan Harus Bereaksi Dan Kalian Jangan Pura-pura Tidak Tau Pura-pura Tuli Pura-pura Buta Pura-pura Bego Tidak Bisa Ini Kita Sudah Saatnya Bangkit Untuk Mengoreksi Anda Sekalian Karena Apa Karena Mengklaim Sebagai Keturunan Nabi Inilah Penyebab Utamanya Anda Menjadi Congkak Menjadi Sombong Menjadi Penguasa Di Indonesia Tanpa Keturunan Nabi Anda Bukan Siapa Siapa Maka Penyebab Inilah Yang Kita Potong Dan Ternyata Benar Anda Bukan Keturunan Nabi Itu Sudah Selesai Maka Kata Bang Haji Romairama Polemik Nasab Sudah Selesai Mbak Albi Bukan Keturunan Nabi Dan Anda Tidak Bisa Sombong Lagi Tidak Bisa Mengklaim Lagi Tidak Bisa Mengaku Ngaku Lagi Tidak Bisa Dipuja Lagi Secara Berlebihan Itulah Sebenarnya Kita Sedang Menolong Mbak Alwi Keluar Dari Kesombongannya Keluar Dari Keangkuhannya Keluar Dari Merasa Paling Mulianya Dan Menjadikan Mereka Satu Derajat Satu Kasta Sama Derajatnya Dengan Suku-suku Lain Di Indonesia Dengan Klan-klan Lain Di Indonesia Dengan Status Sebarunya Bukan Keturunan Nabi Ini Bagus Jadi Jangan Mengelak Lagi Jangan Memutar Balikan Fakta Lagi Jangan Berbicara Rasisme Kepada Orang Yang Memperjuangkan Dirinya Sendiri Dari Rasisme Demikian Penjelasan Dari Kami Tentang Upaya-upaya Kaum Alwi Memutar Balikan Fakta Atau Merayu Orang-orang Awam Untuk Ikut Dengan Narasi Narasi Mereka Ikut Dengan Kata-kata Mereka Yang Sebenarnya Melutupi Apa Yang Terjadi Mudah-mudahan Kita Semua Menjadi Faham Dan Ikut Berjuang Untuk Lepas Dari Penjajahan Spiritual Baalwi Ini Dan Baalwi Menjadi Sadar Bahwa Mereka Sekarang